Hai semuanya balik lagi sama aku welcome to my youtube channel hai teman-teman gimana kabarnya semoga kalian semua sehat selalu ya amin oke teman-teman jadi di video kali ini aku mau berbagi atau share kepada teman-teman yang mungkin disini masih banyak pemula yang menggunakan krim dari by out by Nisa nah disini Bansi banyak juga yang bertanya sampai ke DM sampai di komen juga di video aku yang lama banget itu udah setahun yang lalu videonya masih sampai saat ini masih ada yang banyak yang bertanya tentang krim by out tapi sebelum aku lanjut teman-teman kalian yang baru nama channel ini jangan lupa subscribe dulu tombol dibawah like jika kalian suka comment dan juga share ikutin terus ya videonya jangan di skip agar gagap paham baik teman-teman disini aku bakalan ngasih selintas kasih tahu lagi sama temen-temen gantinya aku kasih tahu teman-teman yang mungkin baru ya baru bergabung channel ini atau mungkin lagi cari-cari tentang skincare by out disini itu gimana nah disini aku bakalan kasih tahu nih apa saja yang jangan dilakukan ketika kalian apa namanya pemula pemula banget memakai skincare apapun itu selain by out ya Nah disini kalau untuk skincare by out sendiri aku memang memakainya lumayan lama lah enam bulanan deh kalau nggak salah ya jadi pas aku review itu aku udah sekitar tiga bulanan pakai gitu teman-teman jadi aku disini share aja pengalaman ya Nah jadi aku yang pertama pakai plek whitening dan disitu memang aku karena banyak plek disitu dan memang aku wajahnya kusam juga jadi makanya aku pakai paket yang plek disini ini aku bakalan kasih tahu apa aja sih yang jangan dilakukan ketika pemula memakai skincare mau by out mau skincare apapun itu nah ini memang aku berbagi pengalaman aja ya sama teman-teman dan emang ini rila aku alamin Nah aku bakalan share disini Oke teman-teman jadi eh apa saja sih yang jangan kalau kalian sebagai pemula itu jangan dilakuin dan boleh dilakuin itu ketika pakai skincare by out nah kebanyakan di sini pemula itu bilang Kak kenapa aku tumbuh bulu-bulu halus jujur aja aku baru denger itu udah pakai beberapa minggu katanya pakai skincare ini tapi tumbuh bulu-bulu halus gitu aku jujur aja baru banget nemu kasus seperti ini sebaiknya kalau misalnya kalian ada yang merasa aneh di wajah kalian sebaiknya ini aku saranin ke dan aku konsulin langsung aja ke by outnya resell seller by outnya karena jujur aja aku juga kemarin itu hanya nge-review pengalaman aku ketika aku pakai jadi aku disini enggak di endorse juga enggak memang itu real pengalaman aku dan apa aku share gitu loh di video kemarin jadi untuk kalian nih yang pengen atau misalnya yang baru pakai skincare by out kalau ada keluhan keluhan sebaiknya kalian konsulkan langsung ke seller tempat kalian beli karena itu lebih baik menurut aku karena jujur aja aku pun tidak tahu apa-apa dan kalau mungkin mungkin kalau misalnya aku ada salah terlalu menjelaskan aku juga takut jadi aku menjawab pertanyaan-pertanyaan di komen yang aku tahu aja gitu ya dan untuk cara pakai nya aku juga udah kasih videonya buat kalian bisa cari by out disitu ada video aku cara pakai by out versi aku dan aku sendiri memakai versi itu aku udah merasa berhasil ya jadi mungkin beda aturan dengan by out nih ya gitu kan kadang aku pakai persi aku sendiri nah disini aku kasih tahu apa saja yang jangan dilakukan untuk pemula yang baru pakai skincare by out jadi untuk pemula banget nih yang baru memakai skincare by out sebaiknya kalian kalau misalnya memakai krim ya kadang-kadang kalau pemula itu pengen apa namanya pengen cepat ada hasilnya ya teman-teman jadi pengen aku pengen cepat-cepat hasilnya kelihatan glowing kelihatan glow up gitu ya putih bersih gitu kan nah sama halnya seperti aku pengalaman aku pun seperti itu pengen cepat kelihatan hasilnya jadi pas krim datang langsung dicobain terus pakai krimnya banyak-banyak nah itu jangan dilakukan ya teman-teman karena sebenarnya ketika kalian memakai krim banyak-banyak lepas pemula itu malah menyebabkan kulit kalian menjadi lebih kusang atau iritasi jadi banyak timbul keluhan-keluhan apa namanya keluh-keluhan yang ada di wajah gitu loh jadi sebaiknya kok misalnya kalian pemula pakai krim atau pakai apa apa namanya facial wash nya atau tonernya secukupnya jadi sedikit-sedikit sedikit aja takaran sedikit secuil tapi ini pokoknya jangan banyak-banyak aja itu nggak boleh dilakukan oleh pemula ya dan selanjutnya untuk kalian yang memakai skincare by out untuk facial wash nya kalian harus memang membilasnya sampai nggak licin teman-teman jadi memang harus sampai keset nah kalau misalnya sabun sabun apa sabun wajah atau facial wash itu kan biasanya kalau sebentar itu kadang ada yang langsung keset ada yang masih licin tapi kalau by out ini yang aku rasain kemarin itu memang harus benar-benar bersih ngebersih nge bilasnya dan memang takarannya memang harus sedikit ya jadi sesuai dengan kebutuhan wajah kalian jadi untuk kalian pemula jangan lakukan memakai facial wash dengan takaran yang banyak terus kalian masih licin nih wajahnya biarin aja nanti dilap juga pakai anduk jangan jadi memang harus kalian lakukan sampai bersih gitu supaya kotorannya itu memang terangkat ya jadi saran aku jangan lakukan memakai facial wash terlalu banyak dan memang harus kalian lakukan bila sampai bersih jangan ada licin-licin lakukan sampai keset gitu ya sampai apa namanya si sabunnya hilang terus si wajah kita tuh jadi keset nah untuk selanjutnya untuk pemakaian toner ya teman-teman tadi sudah aku jelasin untuk memakai apa namanya memakai facial wash itu nggak boleh banyak dan memang harus dibilas sampai bersih sampai keset nah untuk tonernya pemakaian dua atau tiga semprot aja ke kapas kalian bisa langsung semprot ke wajah dua atau tiga semprot atau bisa kalian semprot ke kapas tapi dengan catatan untuk pemakaian toner disini kalian harus apa namanya memang eh lap-lapnya sedikit gitu loh sedikit gitu loh jadi memang harus sedikit-sedikit jadi jangan sampai si tonernya itu kalian gosok di wajah kalian itu udah mau pakai toner di banyak tonernya di kapasnya eh malah digosok pula jadi digosok gitu kan sampai keras-keras sampai enggak keras kadangkan ada memang apa namanya pengen aku pengen cepet-cepet kotorannya tuh hilang gitu loh jadi bener-bener digosok gitu loh digosok di tekan gitu loh jadi jangan-jangan lakukan ketika memakai toner ditekan dan digosok agak kenceng jangan jadi kita harus pelan-pelan ya tep-tep gitu kalau memang mau diulas gitu kita ulasnya sepelan mungkin gitu loh ya sepelan mungkin ya pokoknya sedang gitu loh jangan sampai kita menggosoknya berlebihan karena itu menyebabkan tau kalian itu menyebabkan kulit jadi iritasi kemerahan ya itulah kemerahan terus malah kita menjadi kusam wajahnya itu untuk pembakaian toner ya untuk kalian nih kalau misalnya kalian ingin cepat hasilnya kalian gunain serumnya dua atau tiga tetes dan memang kalian harus tunggu sampai menyerap jangan sampai jangan lakukan untuk kalian pemula berlebihan memakai serum gitu loh intinya jangan berlebihan aja ya dan untuk memakai serum biar kita jangan langsung pakai krim malam jangan jadi kita tunggu beberapa detik sampai si serumnya menyerap jadi kita kadangkan ah ini udah apa namanya udah pakai serum langsung pakai krim itu jangan dilakuin ya temen-temen jadi kita tunggu semenit atau dua menit sampai menyerap serumnya nah untuk serum sendiri aku saranin ya untuk pemula temen-temen jadi kalian pakainya ke tangan aja jadi jangan langsung ke wajah nah rata-rata kalau orang yang aku lihat itu aku pun sama dulu makanya langsung ke wajah jadi serum itu gitu loh jadi sebenarnya harusnya kita ke tangan yang lain dulu baru kita ratakan disini kita gini-gini gitu ya terus kita blend gitu loh pakai tangan aja gini terus pelan-pelan lalu setelah diusap rata kalian tepuk-tepuk temen-temen nah itu bikin apa namanya tepuk-tepuk supaya apa supaya si serumnya itu langsung berfungsi dengan baik dan hasilnya cepat terlihat jadi untuk pemula jangan terlalu banyak mau pakai serum dan untuk serumnya lebih baik pakai kan ke tangan dulu ya jangan langsung ke wajah supaya si serumnya langsung berfungsi dengan baik dan wajah kalian langsung kelihatan agak cepat gitu kelihatan glowingnya oke lanjut ke pemakaian krim nah untuk pemakaian krim ini biasanya banyak banget nih yang pemula lakuin tapi disini aku kasih tau nih yang jangan kalian lakuin ketika kalian apa namanya setelah pakai serum langsung dipakein jadi nggak dikasih jeda gitu loh jangan dilakuin ya jadi kita kasih jeda dulu supaya si serumnya menyerap nah baru pakai krim nah jangan dilakukan kalau kalian memakainya krimnya over jadi terlalu banyak kebanyakan memang pengalaman pribadi aku aku pun sering banyak kalau pengen cepat kelihatan itu nggak munafik ya jadi pengen ah pengen cepat kelihatan langsung ser banyak udah diulap ditambah lagi gitu ya kadang ada yang nyuelnya itu banyak banget gitu sampai nggak banget sih maksudnya lebih dari dosis yang memang seharusnya gitu kan jadi kita yang penting tipis tapi rata temen-temen dan memakai krimnya pun kita nggak boleh ditekan maksudnya jangan ditekan jadi kita memang harus seadanya seadanya aja sekekuatan tangan jangan ditekan-tengan seperti tadi gitu loh ya jadi kita gini aja jangan sampai apa namanya gini-gini sampai wah makanya sampai muka merah gitu kan jangan dilakuin temen-temen pokoknya intinya tipis tapi rata oke temen-temen jadi disini aku mau kasih jawaban nih ada yang bertanya kak boleh nggak aku pakai sunscreen setelah pakai day cream boleh-boleh aja kalau menurut aku ya karena kalau misalnya kenyamanan kulit seseorang itu berbeda-beda beda orang beda kulit karena ada yang sensitif normal kering berjerawat itu udah jelas pasti berbeda-beda perawatannya pun ya kalau misalnya temen-temen cocok dengan memakai sunscreen sunscreen kan sunscreen itu kan melindungi kulit dari sinar UV nah kalau misalnya kalian cocok ya boleh aja lakuin aja kalau menurut aku sih itu nggak pas salah nah itu aja yang aku jelasin ya temen-temen jadi jangan dilakukan jangan lakukan ini jangan lakukan itu ketika kalian pemula banget memakai skincare buyout jadi kalaupun emang kalian mau konsul konsulkan ke sellernya secara jelas terus keluhan-keluhan yang kalian rasakan setelah pakai buyout silahkan gitu kan silahkan konsulkan aja ke sellernya komunikatif dengan baik gitu loh gimana cari solusi dengan sellernya gimana gitu kan nah untuk selebihnya aku memang nggak tahu karena aku udah berhenti pakai skin skin care buyoutnya ya temen-temen jadi sebaiknya kalau ada keluhan langsung aja ke sellernya oke temen-temen itu aja itu aja video aku hari ini dan itu adalah poin-poin yang jangan kalian lakukan apabila kulit kalian pengen segera kelihatan hasilnya dan tidak mau mengalami keluhan-keluhan yang akan menyebabkan kulit kalian tidak nyaman itu aja video aku hari ini dan semoga bermanfaat dan apabila ada yang mau ditanyakan atau dikonsulkan kalian bisa komen atau misalnya DM di Instagram aku kalian boleh bertanya apa aja dan memang aku udah berhenti baik temen-temen terima kasih ya yang sudah menonton dan menyempatkan ditonton video ini semoga bermanfaat jangan lupa yang belum subscribe kalian subscribe dulu tombol di bawah like jika kalian suka komen dan juga cek sampai jumpa di video selanjutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati